Selidiki motif polisi Manado tewas, ponsel dan barang pribadi Brigadir Ridhal diperiksa penyidik, usai tembak kepala sendiri di Jaksel. Mengenai tuasnya anggota Satlantas Polresta Manado, yang bernama Brigadir Ridhal Ali, yang terjadi di Mampang, Jakarta Selatan, aparat polisi bakal menyelidiki ponsel milik korban. Lewat pemeriksaan HP korban, polisi bakal mendalami motif anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tega habisi diri sendiri. Untuk motif masalah pribadi, itu masih kita dalami kepada istri kerabat dan keluarga. Nah, kita akan buka nanti isi HP yang bersangkutan gitu kan? Ini mohon bantuan media untuk bisa meluruskan, ucap Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal. Ade menyampakkan bahwa pihaknya pun telah memeriksa CCTV yang ada di lokasi. Dan juga, tak luput 18 saksi ikut diperiksa, guna mengusut kasus kematian Brigadir Ridhal. Kita periksa rekaman CCTV-nya sudah beberapa saksi, sudah sekitar 18 saksi diperiksa di TKP, ungkapnya. Ade kembali menegaskan, bila tuasnya Brigadir RA bukanlah disebabkan pembunuhan, namun ia akhiri sendiri hidupnya. Kepastian tersebut disampaikan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP. Satu, saya klirkan, itu bukan pembunuhan, itu bunuh diri. Kita sudah olah TKP, tuturnya. Aparat polisi sudah melakukan pemeriksaan luar, atau visum et repertum kepada jasad polisi Manado, Brigadir RA, yang renggut nyawa sendiri di Jakarta Selatan, Jaksel. Alhasil, didapati luka di bagian pelipis kanan-kiri jenazah. Kalau hasil visum luar, sesuai dengan fakta di lapangan. Penjelasan dari dokter forensik, bahwa memang ada luka di bagian kepala, pelipis kanan ke pelipis kiri. Luka itulah yang terdapat pada jenazah. Itu juga sudah dituangkan dalam hasil visum, ungkap Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi.